Pemirsa sebanyak tiga bunga mirip bunga bangkai tumbuh subur di lahan Sengon milik warga di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kemunculan bunga ini sempat menghebohkan warga karena mengeluarkan bau busuk menyengat seperti bangkai. Warga lingkungan kauman Kelurahan Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Jember dihebohkan dengan bau busuk mirip bangkai yang berasal dari lahan Sengon. Tiga buah bunga yang tumbuh subur dan mekar berwarna kecoklatan ini tersebar di tiga titik yang awalnya disangka bau bangkai tikus. Namun saat didatangi ternyata bau busuk tersebut ditimbulkan dari bunga yang mirip bunga bangkai. Kabar bunga bangkai tumbuh subur di lahan Sengon mengundang sejumlah warga untuk datang melihat secara langsung meski harus merasakan bau menyengat seperti bangkai. Bunga ini sudah tumbuh sekitar tiga hari dan sempat membuat warga setempat heboh, meski pada akhirnya kemunculan bunga tersebut dianggap wajar. Bau bangkai. Sebenarnya ini lahan ini kosong atau gimana ini Pak? Memang di sini lahannya kosong. Sempat gempar enggak Pak warga ini Pak? Enggak. Biasa aja Pak? Orang sini yang anggaplah biasa orang sini itu. Kalau ada, memang dulu-dulunya seperti itu ada. Tapi orang itu anggap wajar dah gitu. Dari ilmu botani yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, bunga tersebut bukanlah bunga bangkai atau rafflesia. Namun dikenal dengan tanaman bunga suwok atau iles-iles, sejenis tanaman umbi-umbian yang tertanam dan akan tumbuh dalam kondisi basah. Bukan bunga bangkai rafflesia seperti yang kita ketahui, tapi itu adalah umbi atau tanaman yang kita kenal sehari-hari sebagai tanaman suwok. Atau ada juga tanaman iles-iles. Jadi secara morfologi tanaman itu kalau mengeluarkan bunganya mirip seperti bunga bangkai, hanya tidak berbaunya, itu tidak seperti bangkai. Dia penampakannya saja dan lebih kecil dari itu. Kenapa kok baru muncul sekarang? Sebetulnya umbi-umbinya itu selama musim kemarau dorman, tidur dia, membesarkan diri sampai nanti siap untuk tumbuh berbunga, dia dewasa. Karena pada fase berbunga berarti dia sudah pada fase vegetatif, artinya dia siap berkembang biak ataupun bertambah banyak. Nah, kenapa kok munculnya di musim sekarang ini? Karena kondisi lingkungannya sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut untuk berkembang biak. Akhirnya dia bisa tumbuh tunas daunnya sampai tumbuh bunganya. Warga di Imbau tidak khawatir dengan kemunculan bunga yang mengeluarkan bau busuk seperti bangkai, karena bunga tersebut kerap tumbuh di masa pergantian musim panas menuju musim hujan. Dari Kali Watas, tim Liputan menggambarkan untuk KGTV.